Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak sekalian Selamat berjumpa kembali Dengan materi pembelajaran Pendidikan agama Islam Dan pada minggu ini Alhamdulillah kita sudah bisa live lagi Setelah kemarin kita mengadakan BTS Penilaian tengah semester Dan kita kembali lagi kita berjumpa Yaitu dengan melanjutkan materi yang ada Anak-anak sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Yaitu masalah akhiko dan kurban Menumbuhkan kepedulian umat Jadi yang akan kita bahas nanti adalah Tentang akhiko dan kurban Dan untuk anak-anak sekalian Kelas 9 Persiapkan dirimu Bahwa sebentar lagi Kita akan Melakukan yaitu Ujian sekolah Besok pada tanggal 19 Insya Allah kalau tidak ada perubahan Baik anak-anak sekalian Sebelumnya mari kita Anak-anak sekalian Menyiapkan Buku tulis Ataupun alat Alat yang akan diperlukan Dan juga kita Nanti akan membahas yaitu Tentang materi yang ada Dan dalam kesempatan ini Nanti juga akan ada tugas-tugas yang akan menyusul Dan sebagai awalan Sebelum kita belajar Mari kita bersama-sama berdoa Berdoa untuk belajar Yang kita hafal saja ya Bersama-sama mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Warusullah Rabbi zidni ngilma Warusukni fahma Amin Ya rabbal alamin Bahkan anak-anak sekalian Mudah-mudahan Kita selalu diberi kesehatan Diberi kefahaman Bisa terhindar dari Covid-19 Dan juga kita bisa Beraktifitas Yaitu tentunya Belajar dengan kiat Lanjut Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Yaitu tentang kompetensi dasar Memahami Ketentuan kurban Den Agiko Yang berikutnya Yaitu menjalankan Pelaksanaan ibadah kurban Den Agiko Di lingkungan sekitar rumah Ini kompetensi dasar Yang akan kita pelajari Lanjut Ada pun tujuan pembelajarannya Setelah Anak-anak sekalian Itu Mengikuti pembelajaran ini Diharapkan Tidak dapat memahami Menyebutkan Dalil nakli Dan juga Menyimpulkan Pengertian Agiko Dan kurban Serta melaksanakan Ibadah kurban Dan Agiko Dalam kehidupan Bermasyarakat Tentunya nanti Kalau sudah Mampu Itu ya Lanjut Untuk doa Tadi sudah Kita Sudah doa Bersama Dan ada pun doa Untuk belajar Itu macam-macam Anak-anak sekalian Ada yang Seperti Kita baca Tadi Dan ada juga Yang seperti ini Allahumma Ahnini Bil ngilmi Wa Zayini Bil hilmi Wa akrimni Bitakwa Wahamilni Bil afiah Itu juga boleh Lanjut langsung Ke pokok bahasan Yaitu Apa sih Akikoh itu Pengertian Akikoh Akikoh itu Arti Singkatnya Adalah Memotong Atau Memotong Bulu Atau Rambut Anak Yang baru Lahir Itu Akikoh Ada pun Secara istilah Akikoh Adalah Menyembeli Hewan Pada hari Ketujuh Dari Kelahiran Anak Laki-laki Maupun Perempuan Sebagai Tanda Syukur Kepada Allah Atas Kelahiran Anak Laki-lakinya Atau Perempuannya Jadi Gini Anak Sekalian Yang Dimaksud Dengan Akikoh Adalah Penyembelian Hewan Hewan Tertentu Dalam Hal ini Adalah Hewan Kalau Akikoh Itu Ditentukan Dengan Kamping Atau Domba Pada Hari Ketujuh Pada Kelahiran Anak Yaitu Kalau Biasanya Desa itu Dengan Memotong Ditandai dengan Memotong Ramput Bayi Ini Ada sih Ada beberapa Pendapat Memang Ada yang Katakan bahwa Setelah hari ketujuh Sudah tidak Sunat lagi Ada yang mengatakan Bahwa Boleh Akikoh itu Tidak pada hari ketujuh Jadi Yang berjalan Yang di Desa-desa Yang kita Lakukan Di sekitar Kita itu Biasanya Tidak Kehari ketujuhnya Karena Kemampuan Orang itu Tidak Pasti Mungkin Menurut Imam Abu Wanifah Karena Hukumnya Akikoh adalah Wajib Maka Sebelum Di Akikoh Bayi yang Lahir Sebelum Di Akikoh Masih Berkewajiban Untuk Melaksanakan Akikoh Walaupun Tidak pada Hari ketujuh Lanjut Hukum Akikoh adalah Hukum Akikoh Pada dasarnya Adalah Sunat Mu'akat Bagi Ayah Dari Anak Tersebut Atau Orang-orang Yang wajib Menafkahinya Maksudnya Yang dikenakan Hukum Akikoh Adalah Orang tua Bukan Bayinya Kalau bayi Kan baru Lahir Belum Bisa Apa-apa Jadi Yang dikenakan Hukum Adalah Orang tuanya Atau Ayahnya Kalau Ayah Tidak Mampu Mungkin Bahnya Karena Bahnya Mampu Boleh Dengan Seizin Ayahnya Lahukum Dasarnya Adalah Sunat Mu'akat Walaupun Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Wajib Jadi Tidak Usah Dipermasalahkan Bahwa Mungkin Ada Yang Matakan Sunat Ada Yang Matakan Wajib Tidak Masalah Pada Dasarnya Itu Adalah Semua Ibadah Kepada Allah Lanjut Ada pun Dalil Tentang Akikoh Adalah Dengan Samura Artinya Dari Samura Bin Cundub Rasulullah S.A.W. Bersabda Setiap Anak Tergadekan Dengan Akikohnya Disembelihkan Untuknya Pada Hari Ketujuh Dicukur Rambutnya Dan Diberi Nama Ini Anak Anak Sekalian Bahwa Dalil ini Menunjukkan Tentang Sunahnya Bahkan Ada yang Mengatakan Wajibnya Orang Berakikoh Kalau Menurut Imam Syafingi Hukumnya Sunat Mu'akad Jadi Sunat Mu'akad Itu Sunah Yang Amat Dianjurkan Dan Pada Hari Ketujuh Ini Adalah Makanya Yang Sudah Berlaku Di Sekitar Kita Bahwa Pada Hari Ketujuh Ini Orang Orang Yang Punya Bayi Biasanya Itu Madakan Penyembelian Hewan Akikoh Malamnya Itu Potong Rambut Bayi Dan Sekaligus Diberi Nama Ini Dasar Dalilnya Lanjut Ketentuan Hewan Akikoh Jumlah Hewan Akikoh Ini Yang Penting Anak-anak Sekalian Ada Perbedaan Jumlah Hewan Akikoh Untuk Anak Laki-laki Dua Ekor Kambing Atau Dombah Dan Untuk Anak Perempuan Hanya Cukup Satu Ekor Memang Ini Dibedakan Dan Hewan Yang Untuk Akikoh Juga Hanya Wujudnya Kambing Atau Dombah Terus Kalau Ada Pertanyaan Boleh Dengan Sapi Atau Kerbu Tidak Boleh Hewannya Sudah Ditentukan Kambing Atau Dombah Laki-laki Dua Ekor Perempuan Satu Ekor Yang Kedua Keadaan Kambing Dombah Itu Harus Dalam Keadaan Sehat Tidak Kurus Tidak Cacat Sebaiknya Jantan Ini Ketentuan Hewan Akikoh Yang Pertama Adalah Sehat Jadi Hewan Yang Tidak Kena Penyakit Kalau Bisa Yang Gemuk Kenapa Yang Gemuk Karena Nantinya Dagingnya Akan Kita Bagi Kepada Lingkungan Kita Utamanya Fakir Miskin Yang Ketiga Tidak Cacat Kenapa Tidak Cacat Karena Pada Dasarnya Hewan Yang Cacat Itu Akan Mengurangi Daging Makanya Kalau Mengurangi Daging Nantinya Daging Dibagikan Ke Tetangga Kita Ke Fakir Miskin Sehingga Tidak Mencukupi Bahkan Bisa Menjadikan Fitna Di Lingkungan Kita Dan Maksudnya Apa Maksudnya Gini Anak Naku Sekalian Bahwa Pada Dasarnya Untuk Kambing Yang Untuk Akiko Perempuan Itu Boleh Cuman Karena Perempuan Itu Untuk Bakal Berkembang Biak Maka Ketika Hewan Betina Itu Dijunakan Untuk Akiko Maka Mengakibatkan Bahwa Pertumbuhan Hewan Tersebut Akan Menjadi Punah Makanya Oleh Biasanya Oleh Dinas Pertanakan Itu Dilarang Keras Untuk Akiko Atau Kurban Dengan Menggunakan Hewan Yang Betina Kenapa Kalau Betinanya Lima Jantannya Satu Itu Masih Bisa Berkembang Biak Tapi Kalau Hewan Betinanya Tidak Ada Walaupun Jantannya Itu Banyak Tidak Akan Berkembang Biak Itu Alasannya Seperti Tuhan Anak Makanya Hanya Di Sebaiknya Jangan Betina Namun Dengan Kambing Yang Jantan Yang Ketiga Sudah Cukup Umur Sudah Cukup Umur Itu Ukurannya Bagaimana Jenis Domba Sudah Berumur Satu Tahun Atau Lebih Satu Tahun Lebih Atau Sudah Pernah Berganti Gila Ini Anak Sekalian Yang Yang Sering Menjadikan Pertanyaan Pada Masyarakat Bolehkah Hewan Yang Belum Berganti Gigi Atau Dengan Kata Lain Poel Itu Untuk Akikoh Atau Kurban Disini Boleh Anak Sekalian Dengan Catatan Hewan Yang Belum Poel Belum Berganti Gigi Bisa Untuk Akikoh Atau Kurban Asalkan Umurnya Sudah Lebih Dari Satu Tahun Dengan Kata Lain Umurnya Sudah 13 Bulan Itu Boleh Kalau Sebelumnya Tidak Boleh Jenis Kamping Biasa Jawa Atau Kacangan Kerdil Sudah Berumur 2 Tahun Kalau Kamping Jawa Itu Disaratkan Umurnya Sudah 2 Tahun Alias 24 Bulan Itu Ketentuan Dewan Akikoh Lanjut Tata Cara Penyembelian Akikoh Waktu Penyembelian Akikoh Hendaknya Dilakukan Pada Hari Ketujuh Dari Kelahiran Anak Tadi Sudah Pak Guru Terangkan Bolehkah Setelah Hari Ketujuh Menurut Imam Abu Anifah Tetap Boleh Bahkan Sampai Orang Itu Meninggal Dunia Pun Masih Bisa Di Akikohi Kenapa Dasarnya Hadis Tadi Bahwa Akikoh Menurut Imam Abu Anifah Hukumnya Wajib Hal yang Wajib Sebelum Bisa Dilakukan Maka Orang Itu Masih Kewajiban Untuk Melakukannya Sampai Orang Tersebut Mampu Jadi Ukurannya Kapan Sampai Kemampuan Orang Tersebut Bisa Membelikan Atau Melaksanakan Akikoh Yang Dua Atau B Hewan Yang Akan Disembeli Dihadapkan Kekiblat Biasa Seperti Sunat Penyembelian Yang Ketiga C Waktu Menyembeli Sunat Membaca Bismillah Bismillah Wallahi Akbar Wallahu Akbar Terus Membaca Solawat Atas Nabi Terus Disunatkan Membaca Takbir Dan Disunatkan Membaca Ya Allah Akikoh Ini Adalah Kurniamu Dan Aku Kembalikan Kepadamu Ya Allah Ini Adalah Akikoh Dari Sebutkan Namanya Siapa Nama Anak Yang Di Akikoh Atau Dengan Bahasa Arab Allahumma Ini Ini Dalam Kata Lain Ini Adalah Karuniamu Dan Ini Juga Aku Kembalikan Kepada Engkau Sebagai Rasa Syukurku Atas Kelahiran Akik Kelahiran Dari Anakku Yang Bernama Ini Demikian Anakku Sekalian Yang Keempat Daging Akikoh Hendaknya Dibagikan Kepada Fakir Miskin Setelah Dimasak Terlebih Dahulu Jadi Anakku Sekalian Ada Bedanya Antara Akikoh Dengan Kurban Kalau Akikoh Itu Disunahkan Untuk Dimasak Dahulu Baru Dibagikan Kalau Kurban Itu Dibagikan Mentah Lanjut Hikmah Akikoh Hikmah Hikmah Kikoh Sebagai Permujudan Rasa Syukur Atas Pemberian Nikmat Allah Yang Kedua Mengajarkan Anak Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sejak Dini Jadi Anak Yang Diagekohi Itu Dengan Harapan Menjadi Anak Yang Sholih Atau Sholihah Yang Ketiga Menunjukkan Rasa Tanggung Jawab Atas Amanah Yang Diberikan Oleh Allah Yang Keempat Mempererat Tali Kita Kasih Daging Akeko Menjadikan Akrab Silaturahminya Yang Kelima Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Terhadap Fakir Miskin Lanjut Sekarang Adalah Tentang Kurban Apa Si Korban Lanjut Pengertian Kurban Korban Itu Berasal Dari Kata Koroba Yak Rufu Kurban Dengan Kata Lain Yaitu Dekat Atau Mendekati Artinya Secara Istilah Kurban Itu Menyembeli Binatang Ternak Tertentu Pada Hari Raya Kurban Atau Pada Hari Tasrik Dengan Niat Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Untuk Kurban Anak Sekalian Harinya Itu Sudah Tertentu Yaitu Pada Hari Raya Kurban Atau Hari Raya Idul Ad Ha Lanjut Penyembelian Kurban Ketika Hari Raya Itulah Disebut Dengan Udhiyah Atau Al-Udhiyah Ibadah Kurban Hukumnya Adapun Hukumnya Kurban Adalah Sunat Mu'akad Artinya Sunat Yang Dikuatkan Meskipun Ada Sebagian Ulama Yaitu Dari Dari Imam Abu Hanifah Nanak Sekali Kurban Itu Bagi Orang Yang Mampu Walaupun Karena Wajibnya Kurban Menurut Imam Abu Hanifah Tidak Harus Berupa Hewan Hewan Besar Seperti Sapi Kerbu Bahkan Pakai Telur Pun Sudah Sah Karena Apa Hukumnya Kurban Wajib Menurut Abu Hanifah Tapi Menurut Imam Safingi Kurban Hukumnya Sunat Mu Agat Lanjut Hukum Kurban Pelaksanaan Kurban Hukumnya Sunat Mu Agat Mau Maka 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 Makro Sudah Mampu Untuk Menderita Makro Itu Didasarkan Kurban Itu Adalah Sunat Mu Akad Dasarnya Adalah Firman Allah Seperti Yang Kita Hafal Semuanya Mungkin Yaitu Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Karunia Sangat Banyak Kepadamu Maka Sholatlah Untuk Tuhanmu Dan Sembilih Lah Kur Dan Ini Adalah Ayat Lakukan Ibadah Kurban Lanjut Sarat Hewan Yang Dijadikan Kurban Kamputama Cukup Umur Anak Anak Sekalian Ada Perbedaan Kurban Ini Yang Nanti Ada Pertanyaan Juga Dibawa Ada Perbedaan Ini Anak Sekalian Harus Nyemak Karena Nanti Ada Pertanyaan Yang Perlu Dijawab Perbedaan Antara Hewan Akiko Den Kurban Diantaranya Yang Pertama Adalah Kalau Kurban Mulih Dengan Untak Kalau Untak Sekurang-kurangnya Berumur 5 Tahun Yang Kedua Kurban Boleh Dengan Sapi Atau Kerbu Dengan Ukuran Sekurang-kurangnya Berumur 2 Tahun Yang Tiga Bisa Bulit Domba Sekurang-kurangnya Berumur 1 Tahun Atau Sudah Berganti Diki Kalau Yang Keempat Yaitu Dengan Kambing Sekurang-kurangnya Berumur 2 Tahun Ini Anakku Sekalian Perbedaan Kalau Kurban Bulit Dengan Unta Sapi Kerbu Tapi Kalau Akiko Tadi Hanya Tertentu Yaitu Dengan Domba Atau Kambing Lanjut Tidak Cacat Yaitu Tidak Sakit Tidak Pinjang Tidak Putah Dan Tidak Kurus Seperti Yang Ada Di gambaran Anak Sekalian Kalau Dilihat Matanya Tidak Buta Buta Total Atau Sebelah Yang Kedua Untuk Tanduk Ini Tidak Gila Tidak Gila Maksudnya Kambing Itu Biasanya Ada Yang Kambing Gila Atau Hewan Gila Ini Tidak Gila Sehingga Seinginnya Ngamuk Melulu Telinganya Tidak Terpotong Lebih Dari Sepertiga Ini Syarat Untuk Apa Kecacatan Dikatakan Tidak Cacat Kalau Memulai Syarat Ini Tidak Ompong Giginya Ini Tidak Ompong Maksudnya Hanya Poel Tapi Tidak Ompong Tidak Ada Giginya Sama Sekali Itu Namanya Ompong Kalau Poel Itu Memang Disaratkan Lebih Baik Poel Kenapa Karena Itu Menandakan Bahwa Hewan Sudah Berumur Cukup Umur Sekitar Satu Tahun Jantan Atau Betina Yang Tidak Sedang Hamil Kalau Betina Anak Sekalian Jangan Hewan Yang Hamil Kenapa Kasian Anaknya Terus Kaki Tidak Pinjang Badan Tidak Kurus Kering Atau Tulang Tak Bersumsum Ini Syaratnya Ekor Tidak Terpotong Lebih Dari Sepertiga Sedangkan Kaki Belakang Juga Tidak Pinjang Lanjut Waktu Penyembelian Hewan Kurban Maksudnya Ini Dilakukan Pada Tanggal 10 Zulhijjah Atau Hari Raya Itu Ada Pertanyaan Boleh Tidak Kalau Kurban Disembeli Setelah Hari Raya Boleh Asal Pada Tanggal 11 12 13 Atau Yang Dinamakan Dengan Hari Tasrik Selebihnya Boleh Tidak Kalau Ada Kurban Disembeli Setelah Hari Tasrik Tidak Boleh Anak-anak Sekalian Bahwa Penyembelian Hewan Kurban Setelah Tanggal 13 Zulhijjah Atau Sebelum Tanggal 10 Zulhijjah Itu Dinamakan Bukan Penyembelian Kurban Karena Kurban Itu Hanya Tertentu Di Hari-hari Tersebut Lanjut Cara Penyembelian Hewan Kurban Pertama Adalah Berniat Memotong Hewan Kurban Yang Kedua Binatang Diatapkan Ke Arah Qiblat Yang Ketiga Membaca Basmalah Yang Kepat Membaca Takbir Allahu Akbar Yang Kelima Membaca Doa Kurban Agar Diterima Oleh Allah Jadi Ini Membaca Doanya Doanya Gimana Ya itu Tadi Doanya Ya Allah Bahwa ini Karuniamu Yang saya Dapatkan Dari Engkau Dan Sekarang Saya Kembalikan Kepada Engkau Maka Terimalah Gitu Aja Lanjut Hikmah Kurban Dalam Kehidupan Yang Pertama Adalah Sebagai Sarana Menurutkan Diri Kepada Allah Sebagai Wujud Ibadah Yang Kedua Sebagai Wujud Rasa Syukur Atas Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Yang Ketiga Wujud Kesetia Kawanan Dan Kepedulian Sosial Yang Keempat Mengikuti Sunnah Rasul Dan Yang Kelima Melatih Kesabaran Dan Jiwa Rila Berkuban Yang Kenam Turut Serta Memperhatikan Gizi Masyarakat Demikian Anak-anak Sekalian Dan Untuk Yang Terakhir Adalah Ada Yaitu Uji Pemahaman Setelah Anak-anak Sekalian Mengikuti Pembelajaran Pada hari ini Pak Guru Ingin Tahu Apakah Seberapa Pemahaman Dari Anak-anak Sekalian Dengan Itu Pak Guru Memberikan Tugas Yaitu Tugasnya Ini Satu Jelaskan Perbedaan Akiko Dan Kurban Dan Untuk Tugas Ini Pak Guru Perintahkan Kepada Anak-anak Sekalian Untuk Dikerjakan Ditulis Di kertas Setelah Ditulis Di kertas Difoto Boleh Dan Dikirimkan Kepada W A Kepada Pak Guru Melalui W A Demikian Anak-anak Sekalian Sukup Sekian Terima Kasih Banyak Salah Mohon Maaf Wahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat